Oleh sebab itu, kita baca terbarukan dan kalau ada kesalahannya mohon dibenarkan dan mohon dimaafkan karena sekali lagi, ini kitab bukan kaleng-kaleng ya, ini kitabnya para sufi, kitabnya para wadi kita cuma terbarukan, jangan nanti hatam kitab ini, ah sudah hatam reka, wah terus kayak lulus sama sekali, 10% tidak sampai, 1% saja, mengamalkan kitab ini, wah susahnya, minta ampun luar biasa kecuali khusus, betul-betul dikasih kemampuan oleh Allah, baru bisa mengamalkan hal tersebut karena ini amalnya para wadi, para wadi itu bedanya hatinya, daripada orang awam itu awam itu banyak amal tuhirnya tapi hatinya gelisah, tidak mantap sama Allah, kalau para wadi, amal tuhirnya sedikit yang majib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, tidak sampai mahasiat, yang sunnah dihidupkan tapi hatinya tidak pernah goyang, mantap selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau doa langsung mustajak bunfayakum kenapa diritoin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita akan enggak, kadang doat, kadang mahasiat, kadang istiqomah, kadang kemudian lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kulihat, mudah-mudahan apa yang kita kasih menjadi ilmu yang manfaat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Tidak berhenti apa yang kita minta Yang engkau betul-betul minta kepada Allah Dan tidak menjadi mudah Tadkala permintaanmu engkau mintakan kepada Allah Kalau kita habis berdoa Plong ya Plong hati kita ini Itu manusiawi tingkatan awam Kalau enggak doa kayaknya masih gelisah Ibarat kalau emak-emak zaman ini Kalau belum curhat di sosmed Kalau ada masalah curhatnya di sosmed Biar tetangga semuanya tahu Teman-temannya tahu Jadi pep Jadi viral Jadi kunjingan Jadi omongan Ini merupakan suatu hal yang negatif Yang kemudian blunder menjadi bola salju Adampu syukmun Dosa itu menjadi hal yang negatif bagi yang lain Orang berbuat dosa Yang melihat orang berbuat dosa juga bisa mendapatkan dosa Ada orang gunjing Terus kita melihat orang gunjing Kemudian kita suputan Kita juga kena dosanya Apalagi kemudian kita memfoto, memvideo, memviralkan Kita pun juga sama Hanya dengan mereka Tadkala berbuat dosa Apalagi zina, mencuri, dan seterusnya Tadkala kita Tujuan niatnya bukan untuk mencegah Bukan untuk menasihati Bukan untuk mengingatkan Tapi Fatohah Tapi fatihah Tapi malah justru untuk menyempatkan fitnah Nah ini akhirnya Dosanya menjadi jariah Bagi yang lainnya Dan dia juga utamanya pelakunya Khususnya Mendapatkan dobel-dobel dosanya Di sisi Allah SWT Tapi itu manusiawi Tingkatan awam bagi kita semuanya Kalau kita belum curhat Nah kita hatinya belum plong Oleh sebab itu Ini sekali lagi tingkatannya wali ya Tingkatannya wali Karena Kita ini belum nyampe magumnya disini Kita ini magumnya masih Ya Ibadah berbanyak Doa berbanyak Jangan Mana sudah Ma'rifah Tidak butuh doa Allah mahatau Kalau Nabi Ibrahim Al-Nabi Al-Fatihah Sallallahu Alaihi Wasallam Takkan dirempar oleh Raja Namrud Ke api yang besar Malaikat Jibril dan seluruh malaikat Menjerit di langit Malaikat Jibril turun Di perintah oleh Allah Tanyakan kepada Al-Fatihah Nabi Ibrahim Apakah ada hajat Kepadaku Maka Tadkala dilempar itu Dalam posisi Sudah dilempar ini Masih di langit Masih di udara Belum nyampe ke apinya Karena cerami atau apinya itu Yang dibikin oleh Raja Namrud Pasar Dan Nabi Ibrahim Ini orang-orang dulu Belumnya Bukan seperti Hikmatnya Nabi Muhammad Kecil-kecil Fisiknya Sehingga Nabi Ibrahim Mengampiri Malaikat Jibril Mengampiri Nabi Ibrahim Dan mengatakan Apakah ada hajat Wahai Nabi Ibrahim Kepadamu Ini mental Keimanan Keyakinan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Alain Nabi Alain Nabi Alain Nabi Alain Nabi Alain Nabi Alain Nabi Sehingga Turun Diberikan Mujizat Alain Allah Kulna Yanaru Buni Bardan Alain Nabi Alain Nabi Api yang harusnya Membakar Membahayakan Tapi untuk Nabi Ibrahim Menjadi dingin Dan selamat Api yang Panas itu Subhanallah Nabi Ibrahim Tidak gosong sedikitpun Bahkan disebutkan Setelah beberapa Waktu Bahkan berbulan-bulan Apinya selesai Badam Ini sangking Besarnya Apinya Berbulan-bulan Setelah itu Padam Satu bulan Minimal Baru padam Nabi Ibrahim keluar dari Apinya Api yang besar itu Tambah glowing Tambah berserisaki Cahaya Wajahnya Nabi Ibrahim Badannya Nabi Ibrahim Bercahat Bercahaya Sekali lagi Mu'kizat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan ditiru Adikan berbahaya ini Ya khususnya Untuk para Para Nabi Dan para Walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang sudah Mentok Doanya Imannya Yakinnya Kepada Allah Kalau kita Harus doa Tiap waktu Habis sholat Doa minimal Pagi Malam Harus doa Pikir Kur'an Non-stop Dibaca Tingkatan Awal Kalau tidak TikTok Nanti Youtube Facebook Whatsapp Habis waktu Untuk Lupa Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Subhanahu Diajar Ibadah Manus Sudah Ma'arifah Allah Mahat Ini Kala Walhaq Yurid Yal Batil Ini Dollun Mudillun Sesat Menyesat Menyesatkan Untuk Masalah Dohir Kita ikut Syariat Yang diajarkan Alain Nabi Muhammad Sallallahu Untuk Masalah Hati Batil Rohani Itu Bain Nawa Bain Allah Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak perlu Di eksplor Tidak perlu Dipublikasi Apalagi Sampai Update Status Pengaman Yang Dalam Intisari Daripada Ilmu Ma'rifah Hakikah Yang bukan Dikonsumsi Oleh Awal Kemudian Di update Status Dishare Supaya Hal Berkelihatan Kalau Dia Arif Billah Wah Ini Iddaya Ini Ini Penipuan Ini Ini Bahaya Ini Musuh Dalam Selimut Ini Ada Hati-hati Ini Termasuk Daripada Penyakit-penyakit Hati Yang Sangat Berbahaya Yang Ditakutkan Oleh Para Wali-walinya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Di Akhir Zaman Apalagi Zaman Internet Banyak Sekali Pengakuan Pengakuan Yang Dusta Notabene Seakan-akan Enggak Pengen Terkenal Padahal Settingan Semua Kalau Orang-orang Dulu Barah Wali Itu Betul-betul Enggak Enggak Pengen Sedikitpun Untuk Duhur Untuk Masyur Enggak Enggak Bisa Jadi Walinya Allah Masih Ada Budun Ya Cinta Popularitas Cinta Nama Baik Cinta Keudukan Dan Seterusnya Itu Enggak Bisa Jadi Walinya Allah Gak Ada Sedikitpun Alimah Wabdullah Bin Alim Muhammad Al-Haddad Itu Yang Mempunyai Judikan Kutbun Da'wah Wabd Irsyad Wabd 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 Itu Santrinya Hanya Sepuluh Orang Orang Lebih Gak Banyak Santrinya Itu Bisa Dihitung Jari Kalau Sekarang Kan Baru Alim Sedikit Bikin Bersantren Buka Santri Yang Banyak Luar Biasa Pengen Diakui Menjadi Orang Alim Orang Sholeh Dan Seterusnya Kalau Lillah Wafillah Bada Masa Tapi Sampai Ada Da'aya Ada Da'awi Ada Kemudian Pengakuan Pengakuan Dalam Hati Ini Berbahaya Sekali Bisa Menjumuskan Kedalam Rukanya Allah Nanti Amalnya Habaan Mathurah Nanti Amalnya Seperti Gunung Dari Debu Yang Tadkala Ada Angin Dihempaskan Dan Tidak Membekas Ini Daripada Para Wali-walinya Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Enggak Butuh Untuk Berdoa Karena Berdoanya Sama Enggak Allah Maha Tahu Apa Yang Dibetulkan Apalagi Untuk Tingkatan Kita Awam Biasanya Kalau Enggak Doa Enggak Pro Kita Ini Harusnya Tiap Malam Dia Mulai Tahajud Sujudnya Yang Lama Setelah Itu Berbanyak Berbanyak Solawat Apalagi Budah Dianjurkan Khususnya Di waktu Sahur Di malam Hari Tawasul Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kita Butuh Tingkatan Awam Tingkatan Wali Dapatkan Masyia Didatangi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Didatangi Oleh Para Malaikat Isra'il Kalau Kita Isra'il Yang Datang Jangan Nanti Dulu Masyian Yang Mudah Panjang Umur Sallallahu Ini orang Orang Soleh Para Walinya Allah Tingkatannya Beda Tingkatan Yang Memang Sudah Betul Betul Ma'rifah Dillah Betul Betul Bisa Mengenali Tentang Ketuhanan Allah Yang Maha Sempurna Dan Mereka Betul Menjadi Hambanya Allah Secara Mutlak Secara Sempurna Tidak Sia Tidak Setengah Setengah Kalau Kita Sesaat Doat Sesaat Maksian Kalau Mereka Tidak Mau Bekerja Mau Kumpul Keluarga Mau Mendidik Anaknya Mau Apapun Aktifitasnya Niatnya Yang pertama Ibadah Kedua Sesuai Syariat Nabi Muhammad Kalau Kita Di majelis Ibadah Di luar Tadkala pulang Tadkala Kelumpul Keluarga Anak Istrinya Beda Lagi Judulnya Pepet Gimana Lagi Ini Darurat Halal Yang Haram Dihalal Dihalalkan Pakai Jurus Seribu Bayangan Jurus Mabuk Andalannya Darurat Gimana Lagi Ini Sesat Menyesat Menyesatkan Kemudian Anak Istrinya Perempuan Buka Hijab Ini Perlu Juga Hati-hati Diwaspadai Diantisipasi Jangan Sampai Ahli Majlis Jangan Sampai Pondok Pesantren Lulusan Eh Tapi Tidak Tahunya Punya Keluarga Anak Istri Khususnya Kau Perempuannya Membuka Aurat Di majlis Masyaallah Pakai Kerudung Di rumah Ketemu Bukan Mahrum Tapi Tidak Pakai Kerudung Ini Merupakan Hal yang Paling Sensitif Hal yang Paling Mendaasar Ini Kalau Ibarat Di Pondok Pesantren Ini Kelasnya Kelas Sefir Masih Kelasnya Kelas Tidak Kelas Masih Kelas Bawah Kita Kelas Sefir Kelas Tidak Kelas Tidak Belum Lulus Apalagi Mau Kelas Yang Tinggi Tinggi Kejauhan Masih Doa Sebelum Tidur Doa Bangun Tidur Doa Mau Makan Doa Setelah Makan Doa Menuju Ke majlis Doa Menuju Ke masjid Doa 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 Full Doa Sudah Diajarkan Alian Nabi Sasa Itu Saja Belum Diamankan Kemudian Naku Alim Naku Soleh Naku Wali Naku Ma'rifat Kata Dusta Jauh Daripada Pengenalan Yang Hakiki Dan Betul Betul Kenal Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Na'udzubillah Amin Ini Bila mengatakan Siapa yang diberikan Daripada Hajat-hajatnya Oleh Allah Kemudian Dia Menyeru Berharap Kepada Allah Dan bertawakkal Atas segala Perkaranya Kepada Allah Maka Dicukupi Oleh Allah Segala Apa Yang Dibutuhkan Dan Akan Dekatkan Keatasnya Daripada Hal-hal Yang Jauh Dan Akan Dimudahkan Baginya Hal-hal Yang Susah Dan Siapa Yang Menjadi Tenang Karena Ilmunya Karena Akalnya Dan Bertumpu Bersandar Atas Kekuatannya Dan Kemampuan Secara Dohirnya Maka Allah Akan Memasrahkan Urusannya Kepada Dirinya Dan Dia Akan Dihinakan Dan Dia Akan Diharamkan Daripada Taufiknya Kemampuan Untuk Tua'at Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ahmalahu Falam Tanjah Matalibahu Dan Akan Dilalaikan Dilupakan Tidak Diberhatikan Dan Tidak Akan Sukses Dan Tidak Akan Mendapatkan Apa Yang Diharapkan Daripada Apa Yang Diinginkan Diinginkan Balam Tata Nas 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 Yang Ada Di Dalam Sarih Sarih Penulis Daripada Ibn Atta Ila Sekandar Ini Mengatakan Dalam Permasalahan Ini Akan Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Daripada Apa Yang Dia Harap Harapkan Perkara Duniawi Atau Perkara Agamakah Yang Menjadi Cita-citanya Segala Urusannya Yaitu Daripada Khususnya Perkara Agamanya Dan Itu Yang Paling Mulia Yang Paling Sudah Diharuskan Baginya Yaitu Perkara Agamanya Bukan Benyawin Yang Diutamakan Dan Ini Yang Paling Banyak Dilupakan Oleh Mereka Yang Menuju Kepada Allah Kalau Pengen Betul-betul Mendapatkan Jalan Yang Lurus Daripada Ketawahitannya Daripada Pemahamannya Ma'rifahnya Kepada Allah Maka Bergantung Sepenuhnya Dengan Allah Itu Yang Maha Benar Itu Yang Paling Bagus Dan Dalam Segala Urusannya Yang Lain Sekalipun Duniawi Maka Kita Pun Juga Diharuskan Tidak Terkecuali Sedikitpun Melainkan Berharap Semuanya Dari Allah Itu Yang Utama Dan Yang Yang Wajib diraih oleh mereka orang-orang yang sukses hakiki, yaitu tandanya, dia betul-betul mengharap sepenuhnya dalam hidupnya bergantung sepenuhnya dalam hidupnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini selaras semua dengan kalamnya para salaf malam yushrik fil bidayat lam yushrik fil nihayat yang gak bersinar di masa-masa muda, tidak akan bersinar di masa-masa tua, dalam arti labudah bil mujahadah harus dengan bersungguh-sungguh betul-betul maksud mengorbankan semua apa yang dia punya, meraih daripada apa yang dia harapkan itu realistis, kalau dia mengharapkan surga doat istiqamah, jangan hanya mengandalkan doa apalagi tanpa berdoa kemudian kelakwannya maksiat jauh dari hidupnya Allah, tapi tak akan ditanya cita-citanya masuk surga ini namanya hanya halusinasi mimpi di siang polong tidak sesuai dengan apa yang diinginkan diinginkan yang cerdas itu yaitu yang selalu introspeksi diri yang selalu muhasabah yang selalu evaluasi membenahi dirinya daripada kekurangan-kekurangannya dan yang mereka melakukan amalan-amalannya bukan untuk cuma masa tua di dunia karena negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia dan lebih kekal perjalanan kita masih panjang di dunia mungkin gak punya uang tapi alhamdulillah masih bisa makan sesusah-susahnya di dunia tidak bisa dibandingkan dengan susahnya nanti tak kalah negeri akhirat dan kita sangat-sangat butuh bekal yang banyak untuk menuju negeri akhirat mengharap ridhonya Allah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau mau ke Jakarta dari Indramayin saja harus mempersiapkan bekal harus mempersiapkan kendaraan fisik dan segala macamnya apalagi ke negeri akhirat dan kalau sudah pergi ke negeri akhirat pergi ke alam barzah pergi ke alam kubur alias sudah meninggal dunia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia melainkan melanjutkan perjalanannya sampai nanti nunggu tak kalah sanggah kalah didiupkan yang kedua yaitu hari dibanggilkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mulai zaman Nabi Adam sampai kemudian dikumpulkan di badang mahsyar disitu selama tiga ratus ribu tahun kemudian menuju ke mizan menuju kepada timbangan kemudian menuju ke hisar satu persatu nanti dipertanggungjawabkan setiap amalan ucapan dan semuanya baru kemudian nantinya mendapatkan syafaat atau tidak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Muhammad tergantung bagaimana hubungannya dengan Rasulullah tak kalah di dunia kalau dia ahli sholawat kalau dia ahli syariat kalau dia senantiasa selalu menudukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad berjumpa dan dapat syafaatnya Nabi Muhammad tapi kalau jauh dari Nabi Muhammad jangan harap dan khayal untuk bisa cepat-cepat mendapatkan syafaat kalaupun dapat syafaat berkat keislaman keimanannya yang sedikit yang kecil yang bukan apa-apa itu tapi nomernya paling belakang nomernya paling akhir dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya berebut syafaat Nabi Muhammad triliunan manusianya posisi kita dimana Nabi Muhammad cuma satu manusianya itu gak pernah dipikirkan oleh manusia terlebih yang kurang iman dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu Rasulullah mengatakan yang dumu yang bodoh yang jahil yaitu yang selalu memperturutkan hawa nafsunya menjauh dari litonya Allah bertentangan dengan Rasulullah kemudian berharap yang baik-baik di negeri akhirat ini namanya halusinasi hayal mimpi di siang di siang di siang alam oleh hal kewajiban kita tetap on the track istiqomah jangan lupa setiap hari baca Quran jangan lupa berbanyak salawat dan salam jangan lupa jauhi maksiyah jangan lupa hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad utamanya kerjakan yang wajib jangan sampai ditinggalkan maka insyaAllah hidupnya bahagia tenang sejahra dunia akhir akhirat dan insyaAllah mendapatkan syafahat daripada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wassalam amin amin ya rabbal alam rabbi bambang nabi barakatihim wahdinal khusna bihormatihim wa amit nabi tarikotihim ini sedikit kurang lebihnya Al-Fakir sangat bermohon maaf khusus kepada Pak Ahmad bin Ismail bin Yahya dan kepada keluarga besar mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Al-Fakir pribadi dan bermanfaat buat antur semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!